Cara melakukan pembongkaran pada damper D375-6 Hal yang pertama kita lakukan adalah dengan melakukan drain Di sini ada lubang drain, di bawah itu silahat Itu dibuka ya plug-nya Terus ditap untuk oli-nya Setelah itu Apa namanya Kita buka coupling yang ini Ya itu, itu dikendorin Terus coupling-nya nanti dilepas Setelah itu Boat mounting kelilingnya ini Boat mounting keliling Kita lepas Paralel yang di sini Yang ada di sini ada 3, 1, 2, dan 3 Itu lubang untuk track jack bolt itu dibersihkan untuk kita jack Oke, sekarang proses pada step Melepas boat mountingnya ini Yang ini Ya dilepas Dilepas untuk boatnya Sudah kita kendorin Ini dilepas Habis itu covernya ini dilepas Nah Terus Olinya belum di drain Ya untung aja Masih ada sisa oli ya Segera kita amankan Ini tidak boleh kena tanah Yang kita amankan dulu Oke, sudah kita siapin tambungannya Sekarang kita drain olinya Kunci 24 di bawah itu Olinya ternyata tadi belum di drain Jadi, tapi aman Kita sudah siapin tambungan di bawahnya Jadinya Kontaminasi kita kurangi Kontaminasi terhadap tanah Karena ini termasuk Limbah berbahaya untuk lingkungan Oke, sudah clear Olinya sudah Habis Cukup langsung dilepas aja Dipasang dulu plugnya Sisa aja itu Plugnya dipasang dulu Habis itu Subnya dilepas Tarik aja Nah, sudah Oke, kalau sudah ditarik Sekarang proses di track Track Itunya dilepas Dipinggirin dong Nah, olinya Taruh sampingnya mau aja Oke Olinya disingkirkan Sekarang di track Untuk pakai racet Lakukan track Track itu ya Dikencengin Tiga baut Di jack lah Tiga baut di jack Tujuannya Agar ini ada celah Nah, ini Ada celah Gitu terus Terus tuh Makin lebar Gantian Harus seimbang Tiga baut Lakukan gitu terus 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 Dari samping aja Lebih jelas Nah, tuh Yang bawah sini Belum Masih rapat Itu Ini kan liatin Nih, nih Nih, nih Nih rongga Ini rapat Sana rapat apa enggak Nah, berarti Yang bawah kurang track Di sini Di sini dikendorin dikit Ya Harus seimbang Tidak boleh terlalu Nah, terus 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 Kalau Harus seimbang Oke Sudah Nah, sudah Bawah Harus seimbang Oke, itu aja Prosesnya, ya Saya bantuin dulu Ini Tuh Yang penting ini Di track Nah, sudah Tuh Gantian Bawah Bawah Masih rapat Sudah mulai renggang Kelihatan Sudah mulai renggang Terus Atas Nah, terus Belah sana Ya, kalau Kalau miring Itu karena Sabnya Harus serata Terus Bunya jepuk Terus Nah, terus Judung Judung Hop Bawah Bentar Hop Udah seperti ini Di sini kan ada baut Untuk Pengamanan Ya kan Bautnya nanti dilepas Di sini dikasih Siling Bel Untuk proses pengangkatan Kasih kita cari bel Biar dia Biar dia jatuhnya Mantap Kita Tempat Ah, kok jatuh sih Kita Angkat Biar dia itu aman Jadi, tidak merusak Komponennya Nih, saya gunakan satu tangan Tuh Alat bantunya Tapi Ini ya tetap Perlu Alat bantu Untuk melakukan Pengangkatan ini Cek Bawah Bolt Untuk Ini ya Guide-nya Sudah kita lepas Sekarang di track 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 sampai mentok Kiri kanan Sudah Sampai mentok Terus Sampai mentok Sudah mau keluar Sudah dicungkil-cungkil Dikit saja ini Terus Masih berat Kalau berat Bautnya dikendorin Terus dikasih Spacer Bautnya kendorin Jack boltnya dikendorin Sampai full Kita disini Menggunakan kunci Tapi sebaik Baiknya Apa Washer Ini Ini adalah Apa namanya Yang penting Ada spacer disini Kasih ganjal Apakah Besi Teman-teman Lebih kreatif Berbandingkan dengan saya Kalau ini Kebetulan Harjen saja Saya gunakan ini Wah Pelatnya Susah Ngariknya Yuk Kelorkan Terus Sip Terbakan Cikit pelan-pelan Ini Sudah Kutahan Sip Pelan-pelan Tidak usah Direbakan saja Langsung Terus Ya Kutahan Tenang saja Hehehe Hehehe Sudah Ini Sudah Selesai Untuk Lepasan Covernya Sekarang Kita Proses Untuk Lepasan Dampernya Oke Ini Dampernya Berbeda Sama Damper Damper Pada Umumnya Kan Punya HD Biasanya Ya Ini Berbeda Nanti Kita Akan Lepas Mounting Keliling Mounting Keliling Demper Selanjutnya Lagi Proses Pelepasan Mounting Demper Mounting 24 Keliling Tidak tahu Ada Berapa Itu Yang Keliling Yang Besar Besar Ini Jangan Yang Ini Kalau Ini Mounting Si Rubber Nanti Dilepas Kalau Ini Sat Over Kalau Sekarang Remove Insal Mounting Disini Terus Disini Ada Jekbo Lagi Untuk Apa Untuk Lifting Lifting Koper Yang Tadi Untuk Proses Angkat Ini Tidak Kayak Tadi Ngejek Ini Langsung Jebluk Langsung Jatuh Jadi Hati Hati Disini Disiap 2 Baut Atau Satu Baut Untuk Pengamanan Lepas Semua Tinggal Dicungkit Dikit Alhamdulillah Di Track Aja Tidak 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 Pembersihan Jekbo Ini Kayak Gini Nah Jadikan Harus Dibersihkan Ini Dicek Nanti Agar Kayak Tadi Tuh Ininya Keluar Ada Dua Kiri Kanan Karena Ini Ringan Berbandingkan Dengan Yang Tadi Jack Lebih Ringan Karena Kalau Tadi Berat Itu Karena Disini Ada Bearing Bearing Itu Nyangkut Dicover Sehingga Proses Apa Pelepasan Bearing Ini Kan Apa Seret Itu Kalau Ini Cuma Bearing Satu Yang Di Dalam Baring Kecil Jadi Lebih Ringan Ini Karena Apa Boutnya Bout Mana Bout Tracker Ini Terlalu Pendek Dan Kita Tidak Ada Tracker Yang Panjang Segini Boutnya Hanya Tracker Segini Sikit Sekalikan Untuk Kelihatan Jadi Seperti Tidak Ngetrack Makanya Kita Kasih Stool Ini Sebenarnya Sebagusnya Ini Yang Bout Tracker Yang Full Trit Yang Panjang Kita Kasih Ini Aja Kita Kasih Bikin Modifikasi Terlalu Tinggal Masukkan Disini Sudah Masukkan Tidak Usah Langsung Masukkan Baru Ditekan Sama Full Tracker Langsung Tracker Ini Dikasih Pelindung Juga Sudah Bell Jadi Tidak Mungkin Dia Jatuh Satu Yang Satunya Boat Tracker Satunya Pastikan Kebersihannya Pasal Tracker Boat Tracker Tinggal Kencangin Biasa Langsung Proses Check Karena Ini Posisinya Dimana Di Luar Jadinya Enak Kiri Kanan Barengan Kiri Kanan Barengan 2 3 3 3 2 3 3 3 Gitu Terus Sampai Jatuh Keluar Dah Hop Awas Awas Lanjut Terus Tinggal Bot mounting Terakhir Sip Udah Aman Tau Ada Posisi Yang Gantung Ya Sudah Lepas Tinggal Itu Kendor Dikit Terus Pelan Pelan Terus Turun Dia Nah Terus Sip Mantep Di Ini 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 Kita Akan Angkat Ini Oke Ini Apa Namanya Untuk Damper Nah Tuh Pilot Bearing Ini Disebut Pilot Bearing Pilot Bearing Udah Seperti Inilah Pilot Bearing Rusak Sudah Tidak Ada Untuk Ini Apa Namanya Pelumasannya Udah Lama Sekali Bunyi Noise Dan Engine Getar Ini Penyebab Oke Karena Sudah Melihat Bearing Pilot Bearing Seperti itu Pasti Dalamannya Untuk Rubber Ini Pasti Sudah Pecah Pecah Semua Untuk Proses Bongkar Seperti Itu Nanti Saya Videokan Lagi Untuk Proses Overhaul Dan Instalasinya Demikian Saya tutup Untuk Sesi Kali Ini Saya Mau Bersih Bersih Contak Dan Ngukur Jika Ada Pertanyaan Silahkan Comment Di Kolom Komentar Salam Malat Berat Terima Terima kasih.